Direkturat Reskrim Sus Polda, Jawa Tengah berhasil membongkar penjualan konten pornografi anak-anak hingga dewasa melalui jejaring grup media sosial dan pesan instan. Satu orang pelaku ditangkap beserta barang bukti pendukung berupa handphone milik pelaku berisi konten-konten pornografi. Konten pornografi anak-anak hingga dewasa berhasil diungkap jajaran Direkturat Reskrim Sus Polda, Jawa Tengah. RS, warga Kabupaten Kebumen, ditangkap karena sebagai penjual dan menyebar konten pornografi melalui jejaring grup media sosial dan pesan instan. Direkturat Reskrim Sus Polda, Jawa Tengah menguapkan terbongkarnya penjualan konten pornografi tersebut berawal dari adanya laporan masyarakat yang menyebut marak beredar penyebaran video pornografi anak-anak. Dari hasil penelusuran tim cyber, Ditreskrim Sus menemukan satu akun media sosial dan kemudian dilakukan profiling hingga mengarah kepada pelaku. Modusnya, pelaku mengarahkan calon pembeli masuk anggota grup pesan instan dan teknis pembayarannya. Pembayaran dibagi dalam tiga kategori sesuai kebutuhan calon pembeli mulai dari 100 ribu rupiah hingga 300 ribu rupiah dan penyebaran video juga sesuai yang dipilih calon pembeli. Pelaku mendapatkan omset 12 juta rupiah setiap bulan dari hasil penjualan konten video porno ini. Ungkapan pornografi terhadap anak, penyebaran pornografi konten-konten anak. Jadi kami mendapatkan informasi dan juga keluhan-keluhan daripada masyarakat terhadap adanya marahnya beredar penyebaran video-video porno anak-anak terutama. Kemudian dari hasil penelusuran, patut cyber, kami telah mendapati salah satu akun Facebook pemerintah satu bangsa, kemudian dari situ kami melakukan profiling. Profiling ini berjalan, kemudian kami bisa mengetahui keberadaan yang bersangkutan dan konten-konten apa yang disebabkan. Sementara itu pelaku RS mengaku sudah melakukan penjualan konten pornografi sejak tahun 2023. Konten-konten pornografi yang dijual bukan hasil produksinya, tetapi merupakan video unduhan di internet. Terima kasih, Pak. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, RS kini mendekam di sel tahanan Polda, Jawa Tengah. Pelaku dicerat undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik serta undang-undang tentang pornografi anak dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara dan denda maksimal 6 miliar rupiah.